Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone welcome back to my channel Bawaian TV dengan saya Abdul Ghafur di video kali ini kami mencoba memberikan solusi ya bagi teman-teman yang bermasalah Queen Snake videonya tidak berubah menjadi rupiah ya jadi ini memang masalah yang banyak ditanyakan oleh para pengguna nah namun yang perlu anda ketahui ya teman-teman bahwasannya Snake video itu memiliki aturan yang di sudah disampaikan di aplikasinya Anda bisa ngelihat di aplikasi Snake video kemudian ada klik ikon rupiahnya di bagian bawah sini itu ada rules ya teman-teman nah disini aturannya nah jadi ada beberapa aturan yang perlu anda baca ya mungkin saja ya ketika Queen Snake video tidak berubah menjadi rupiah itu karena di hold atau ditahan oleh aplikasi Snake video nanti akan saya jelaskan seperti apa permasalahannya namun sebelum lanjut kepada solusinya teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi semuanya oke teman-teman kalau sudah yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih nah pertama kita membahas dulu apa saja sih yang bisa menjadi penyebab Queen Snake video tidak berubah menjadi rupiah oke teman-teman yang pertama itu adalah Anda menggunakan dua akun ganda ya ketika pertama kali Anda login ke aplikasi Snake video ketika pertama kali download nah itu akan diberikan opsi untuk login ke aplikasi ini yaitu bisa menggunakan Facebook kemudian line akun Google dan juga menggunakan nomor handphone ya mungkin Anda berpikir bahwasannya bisa dilakukan oleh semua semuanya menjadi akun yang berbeda-beda tetapi ketika Anda menggunakan dua akun di aplikasi Snake video ini ya login dalam login beberapa akun dalam satu perangkat itu bisa menjadi ikon koin yang ada itu tidak ditukar menjadi rupiah teman-teman kemudian yang kedua masalahnya itu adalah menggunakan cara yang ilegal jadi di rules tadi itu sudah dijelaskan bahwasannya aplikasi Snake video itu bisa menahan uang yang dihasilkan karena pengguna itu menggunakan cara-cara yang ilegal bisa saja Anda untuk mendapatkan koin yang banyak Anda melakukan hal-hal yang dilarang oleh Snake video atau yang biasa dipanggil oleh teman-teman itu sebagai nuyul ya nah kemudian yang ketiga masalahnya juga bisa disebabkan karena aplikasi Snake video di perangkat Anda itu belum di update teman-teman jadi silakan update dulu silakan cek dulu di Google Play apakah aplikasi Snake video di perangkat Anda sudah di update kalau sudah seperti ini ya teman-teman berarti sudah terupdate sudah paling yang mutakhir oke selanjutnya menjadi penyebabnya itu juga bisa disebabkan karena aplikasi error ya mungkin karena perangkat Anda memiliki kapasitas memori yang terbatas ataupun permasalahan yang lainnya oke bagaimana cara mengatasinya yang pertama jika Anda menggunakan dua akun dalam satu perangkat cobalah untuk menghapus akun yang satunya secara permanen kami sudah memberikan tutorialnya di video sebelumnya ya teman-teman silakan Anda lihat kemudian jika Anda melakukan cara yang curang silakan hapus akun Snake video Anda karena bisa saja sudah terdeteksi oleh aplikasi Snake video dan buatlah akun baru di perangkat yang baru ya kemudian jika belum update ya silakan update aplikasi Snake video nya cek di aplikasi Google Play ketika disitu meminta update silakan update kemudian lakukan restart perangkatnya lalu kemudian tonton videonya kemudian solusi selanjutnya yaitu adalah bisa Anda tonton videonya dan lakukan check in setiap hari barangkali koin yang berasal dari nonton video bisa menggeret semua koin yang dihasilkan menjadi rupiah nah itu teman-teman ya kemudian jika ini juga belum bisa memberikan solusi maka silakan lapor ke pihak Snake video caranya bagaimana silakan Anda buka di aplikasinya kemudian pilih ikon profil di bawah lalu kemudian silakan Anda klik setting di bagian atas segi 6 ini dan di bagian help center lalu kemudian pilih ikon wall pen di atas nah kemudian Anda sebutkan masalahnya misalkan my coin not read them my coin not read them automatically automatically please help nah kemudian Anda cantumkan di sini screenshotnya nah lalu klik submit nah seperti itu teman-teman nanti dia akan dibalas oleh aplikasi oleh scenic video dan silakan Anda tunggu 1x24 jam ya itu teman-teman yang bisa Anda coba beberapa solusi untuk mengatasi koin yang tidak bisa berubah menjadi rupiah nah jika ini semuanya tidak berhasil teman-teman dalam 1x24 jam silakan buatlah akun baru di perangkat baru dan mulailah yang baru teman-teman jangan sampai terpaku dengan akun yang lama itu teman-teman kenapa? ya karena nanti bisa menjadi sia-sia nah seperti itu teman-teman itu berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan karena ada akun saya yang juga mengalami masalah ini oke teman-teman terima kasih kalau sudah menonton video ini semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb